Semakin gencar manuver Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu para Ketua Umum Parpol usai mencuat wacana koalisi besar. Pertanyaannya kemana arahnya? Kita akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muftadi dan Juru Bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Mas Burhan, Bang Daniel, selamat sore apa kabar semuanya? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Manuver mengarah ke, untuk menjalin koalisi besar nih ya Bang Daniel. Kekuatan mana yang mungkin akan dihitung dan harus dihadapi? Oposisika? Pertama, Mas, begini. Mungkin kalimat yang paling tepat itu bukan koalisi besar, tapi koalisi kebangsaan. Ini agak apa? Ini agaknya lebih tepat untuk menggambarkan bahwasannya Pak Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk merajut kebangsaan yang lebih baik. Jadi semua komponen diajak bekerjasama, diajak bersama-sama merajut persatuan, bekerja sama untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar. Jadi Pak Prabowo sejak awal sangat terbuka dengan seluruh komoden bangsa dan siap bekerjasama dengan siapapun. Nah, siapa yang nanti akan menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2024, 2024 tidak ada masalah. Selama itu semuanya berkomitmen untuk menjaga koesivitas sosial dan politik kita. Jangan sampai kemudian akibat Pilpres kemudian kita bercerai-berai, kemudian ada dendam politik, ada benci politik, dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diinginkan Pak Prabowo kembali terjadi. Jadi Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan semua komponen, dengan semua partai, terbuka dengan semua partai, dengan semua tokoh. Nah, kalau kemudian kita harus bersama dalam bentuk koalisi, sekarang sudah berkoalisi dengan PKB misalnya, dan kita akan terus mengajak semua komponen lagi yang lebih banyak. Nah, kalaupun harus bersama, kita bekerja bersama, bersaing, dan memastikan menang Pilpres 2024. Termasuk yang terbaru ini kan pertemuannya dengan PAN. Hasilnya apa tuh, Mas, dengan pertemuan PAN ini? Yang jelas, dengan PAN, kan kami sudah punya hubungan yang lama sekali. PAN selama ini sudah mendukung Pak Prabowo dalam dua kali Pilpres. Sepuluh tahun belakangan hubungannya sangat baik, dan sudah ada kemistri yang kuat dengan Partai Amanat Nasional. Tadi Pak Jul juga menyampaikan, Pak Jul menggunakan isilah itu, kita ingin mendorong koalisi kebangsaan, merajut benang-benang persatuan menuju kompetisi di 2024 nanti. Jadi pada prinsipnya, Pak Prabowo sangat welcoming dengan PAN, apalagi sudah punya kemistri yang baik pun demikian tadi disampaikan oleh Pak Jul, dan kita akan terus melakukan proses komunikasi politik dengan PAN dan dengan teman-teman KIB itu akan diintenkan komunikasi-komunikasi politik. Apun demikian misalnya, kita akan terus berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain. Begitu, Mas. Oke, kalau Mas Burhan melihat dinamika politik yang berjalan untuk membangun koalisi kebangsaan ini gimana nih? Ya, memang koalisi kebangsaan yang disebut oleh Bung Daniel tadi, itu sangat ditentukan oleh dinamika di internal partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebelumnya kan sudah ada Nasdem, yang kemudian, tanda kutip, mengekskusi diri dengan membangun koalisi dengan dua partai oposisi. Nah, sekarang pertanyaannya kemana enam partai pendukung partai pemerintah yang lain dalam berlapu di 2024. Nah, sejauh ini sebelum ada insiden terkait dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia, itu enam partai tadi secara di atas kertas ada tiga potensi munculnya poros koalisi. Yang pertama adalah koalisi kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB, kemudian koalisi Indonesia Bersatu, Kulkar, P3, dan PAN, dan terakhir adalah pilih perjuangan sendiri yang secara di atas kertas punya burding pas untuk bisa maju. Tetapi setelah terjadinya kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah, piala U20, dan publik sebagian menganggap kesalahan itu ada di dua kader pilih perjuangan, konstelasinya agak berubah. Jadi ada tendensi koalisi Indonesia Bersatu dan Indonesia Raya Bersatu yang diinisiasi oleh Partai Amerat Nasional yang menjadi tuan rumah persis setelah insiden tadi. Dan kebetulan Pak Jokowi hadir. Jadi kalau kita runut sebenarnya arahnya ke situ. Nah pertanyaannya adalah, kalau KIB dan koalisi Indonesia Raya Bersatu, kemana PD berjuangan? Karena bagaimanapun PD berjuangan punya kursi cukup. Nah kalau menurut saya, muncul tidaknya koalisi kebangsaan, kalau dilihat dari sisi SAIS adalah koalisi besar tadi, itu sangat ditentukan oleh Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi perubahan. Jadi kalau misalnya Anies trennya masih melemah seperti sekarang, kemungkinan PD berjuangan maju dengan skenarnya sendiri, koalisi kebangsaan maju juga dengan skenarnya sendiri. Oke, tapi kalau kemudian kita rujuk lagi dari pernyataan Zulkifli Hasan, dia bilang bahwa koalisi ini diorkestrasi oleh Presiden Jokowi. Berarti arahnya kemana nih? Nah makanya kalau kita lihat kan sebenarnya bukan hanya Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan demikian ya. Pak Prabowo pun dalam acara di Rumah Pan mengatakan kita sekarang timnya Pak Jokowi kan gitu. Jadi sepertinya koalisi kebangsaan itu kira-kira ingin merujuk pada Pak Jokowi sebagai patronnya ya. Nah disitu ada apa yang saya sebut sebagai persaingan antar kingmaker. Jadi 2024 ini bukan hanya persaingan antar capres, tapi juga ada persaingan antar kingmaker. Kingmaker yang pertama, koalisi perubahan yaitu Pak Surya Balok. Kemudian kingmaker berikutnya Pak Jokowi yang coba ingin menduetkan, menggabungkan koalisi Indonesia Raya dengan koalisi Indonesia Bersatu. Dan kingmaker yang ketiga, Ibu Megah. Nah kalau misalnya kingmaker ini maju dengan skenarnya masing-masing, kemungkinan kita punya tiga calon. Satu adalah Anies Baswedan, dua adalah Pak Prabowo Subianto, dan terakhir adalah Ganjar. Tapi kalau ada sepahaman antara Pak Jokowi dengan Ibu Megah plus Pak Prabowo, kemungkinan yang terjadi Ganjar dan Pak Prabowo itu tidak terjadi duel. Jangan-jangan duet Pak Prabowo bisa nomor sebagai capresnya, Pak Ganjar sebagai capresnya, atau sebaliknya tergantung hasil survei yang mengatakan siapa yang paling berpeluang. Kompetisi antar kingmaker nih, bahkan bisa saja duet nih. Bang Daniel, komentar ya? Ya yang jelas prosesnya sangat panjang, masih berkomunikasi politik terus dilakukan, termasuk Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra melakukan komunikasi dengan semua pihak. Apalagi selama ini misalnya kalau dalam konteksnya PDG Perjuangan, misalnya kami punya sejarah panjang bekerja sama dengan PDIP, juga Pak Prabowo punya hubungan baik, baik itu secara kenegaraan dan pribadi dengan Ibu Megawati, jadi semuanya tentu bisa dikomunikasikan dengan baik nanti. Yang jelas kalau kita lihat dari track record kepartaian, tentu Partai Gerindra, Pak Prabowo adalah sosok yang selama ini terbiasa dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Dan itu menjadi modalitas Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden dan menjadi presiden kalah di 2024. Kenapa? Karena bangsa ini terlalu besar, tidak bisa dibangun napsi-napsi, tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, harus melibatkan banyak pihak, harus mampu merangkai komunikasi dengan semua pihak yang memiliki perbedaan atau cara pandang berbeda dan latar belakang berbeda. Jadi Pak Prabowo insya Allah bisa merajut komunikasi dengan siapapun dan tentu hasilnya yang terbaik untuk Indonesia. Nah, hitung-hitungannya sejauh ini menurut Anda, Mas Burhan, gimana tuh? Kalau sekarang sih masih potensial terbentuk tiga poros. Karena kalau kita lihat dari dinamika di tingkat elit maupun di tingkat masa, potensi munculnya tiga poros masih terbuka. Terutama karena posisi capres-cawapres ini menjadi semacam signature ya, yang menentukan hidup matinya sebuah koalisi, sementara kursi capres dan cawapres terbatas, maka sangat mungkin tiga poros tadi terbentuk. Tetapi kalau misalnya perkembangan belakangan sampai menjelang pendaftaran menunjukkan naiknya momentum salah satu capres, karena kan terakhir ini terutama setelah insiden gagalnya yang bisa sebagai tuan rumah, itu kan ada sebagian pihak yang menyalahkan Pak Ganja. Nah, kalau misalnya proses tersebut memiliki dampak elektoral yang keras terhadap Ganja Pranowo, dan daya tawar atau posisi tawar elektoral yang menurun akibat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gagalan tersebut, itu tentu punya efek yang menguntungkan, terutama buat Pak Prabowo. Meskipun mungkin Pak Prabowo tidak secara langsung ya berharap itu, tetapi setidaknya itu punya efek elektoral yang menguntungkan Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, sangat mungkin terjadi pengerucutan. Tapi per hari ini itu ada tiga poros. Karena bagaimanapun Ibu Mega dalam acara hari ulang tahun PD Berjuangan ke-50 sudah mengatakan capres adalah kader PD Berjuangan. Kecuali Ibu Mega merevisi pernyataan tersebut. Karena bagaimanapun Pak Prabowo bukan kader PD Berjuangan. Tapi lagi-lagi perkembangan sangat dinamis, kita harus lebih sabar untuk menunggu ya. Jangan buru-buru meletakkan kesimpulan di awal. Yang jelas ini kan proses komunikasi masih terus berjalan juga ya Bang Daniel. Hasil dari proses komunikasi ini, apakah kemudian diteruskan juga ke Pak Jokowi? Yang jelas komunikasi akan terus kami lakukan ya. Karena Pak Prabowo tentu dalam posisi beliau sebagai anak buah Pak Jokowi di kabinet, tentu beliau harus tetap berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Karena perlu saya catat, perlu Anda catat juga mas, sejak awal ketika Pak Prabowo memutuskan akan bertarung dan ikut di kompetisi 2024, Pak Prabowo juga meminta pertimbangan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah Presiden dan Pak Prabowo adalah Menteri Beliau. Semua aktivitas politik yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo pasti berdampak terhadap kinerja di kabinet. Nah Pak Prabowo tentu adabnya izin dengan Pak Presiden. Jadi yang jelas semua komunikasi politik dan proses komunikasi politik juga tentu akan didiskusikan dengan Pak Presiden Jokowi sebagai orang yang sebutlah dituakan dalam tanda kutip dalam konteks ini sebagai Presiden. Begitu mas. Jadi hasil-hasil pertemuan dikomunikasikan ke Pak Jokowi. Sebetulnya posisi dari Pak Jokowi ini seperti apa Pak Bang Nandi? Pak sederhana sebenarnya Pak Jokowi adalah Presiden dalam hal ini orang yang punya pengalaman panjang menang pemilu dua kali dan Pak Prabowo nyebutnya secara kenegarawan Pak Jokowi memberikan banyak pembelajaran bagi Pak Prabowo dan Pak Prabowo tentu akan banyak belajar dengan beliau itu pertama. Kemudian kedua ya tentu tadi yang saya sebutkan di awal ini untuk memastikan ya kinerja beliau sebagai anggota kabinet itu tidak terganggu dan Pak Jokowi juga berkenan terkait dengan langkah-langkah politik Pak Prabowo di luar kabinet. Kira-kira begitu. Oke. Sekarang juga jadi hitung-hitungannya nih Mas Burhan adalah masalah capresnya siapa kalau kemudian koalisi ini betul-betul terjadi. Kita lihat dari beberapa partai ini kan dari Gerindra mengusung Prabowo Subianto, dari Golkar, Erlangga Hatarto, begitu juga untuk partai yang lain. Bakal sulit nggak sih menurut Anda untuk mencari baca presnya ini nanti kalau koalisi ini betul-betul terbentuk? Saya kira politisi punya banyak kesepakatan untuk mencari konsensus, untuk mencari titik temu. Dan titik temunya biasanya dua hal. Pertama adalah ukuran partai politik. Biasanya berdasarkan hasil pemilu 2019, pemilu sebelumnya, seberapa besar kursi yang diperoleh oleh partai yang bersangkutan di DPR. Yang kedua adalah elektabilitas personal. Nah kalau dari sisi elektabilitas partai, PD Perjuangan paling tinggi. Karena dia pemenang pemilu. Bukan hanya 2019, tapi juga 2014. Nah yang berikutnya, diantara partai pendukung pemerintah yang masuk di kategori partai double digit adalah Gerindra dan Golkar. Kurang lebih kekuatannya mirip. Nah yang terakhir tentu ya masuk di prioritas ketiga, yang perolehannya di bawah 10%. Nah maka dari itu, dari partai pendukung pemerintah ada tiga partai yang memiliki semacam privilege. Karena kekuatan kursi di 2019 yang relatif besar. PDP, kemudian Gerindra dan Golkar. Nah kedua ukurannya adalah elektabilitas calon presiden yang diusung oleh tiga partai ini. Nah PD Perjuangan belum mengusulkan apakah Mbak Puan ataukah Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo yang dipropos, ya tentu Ganjar punya nilai tawar dari sisi elektabilitas. Elektabilitas sebelum ada insiden kegagalan misalnya sebagai kebuatan rumah. Nah yang berikutnya adalah Pak Prabu. Pak Prabu elektabilitasnya dalam 2-3 bulan terakhir kembali kompetitif menyalip Anis Baswedan dan trennya naik. Terutama dilihat dari basis pendukung Pak Joko yang makin bertambah. Nah yang dari sisi ini pula, air langga agak kurang posisi tawarnya. Karena elektabilitasnya sebagai capres sangat tidak kompetitif. Kemudian tetapi partinya besar. Nah maka pada titik itu setidaknya mungkin Golkar masih bisa berharap untuk membicarakan kursi pendamping ya, cawapres ya di koalisi kebangsaan yang mau didiskusikan itu. Baik terakhir Bang Daniel, plan berikutnya nih. Karena kan sudah terlihat nih bahwa Pak Prabu menjadi penggeraknya, jadi motornya dari koalisi kebangsaan ini. Plan berikutnya setelah bertemu dengan Pak, apa lagi? Ya tentu setelah ini kita terus komunikasi ya termasuk dengan seluruh partai yang berkumpul di KIB. Jadi kita akan melakukan komunikasi intens dengan seluruh partai di KIB. Tentu juga kita bicara dengan PDIP, kita akan terus berkomunikasi dengan PDIP dan BUMEGA dan juga tentu bicara dengan PKB terus menerus. Jadi tadi saya sebutkan proses komunikasi terus dirajut oleh Pak Prabu dalam hal ini. Baik, Bang Daniel dan Mas Burhan terima kasih sudah berdiskusi bersama Kompas TV Hari. Desa salu untuk ada dua. Selamat sore. Selamat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!